A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Seperti yang kita ketahui bahwa kentut itu membatalkan wudhu Entah itu kentut kecil atau besar Akan tetapi, tahukah Anda kalau di antara kentut itu ada yang tidak membatalkan wudhu Kapan kentut dihukumi tidak membatalkan wudhu Yakni ketika kita ragu ada angin atau kentut yang keluar dari kemaluan belakang atau kemaluan depan kita Dalam kondisi ragu atau tidak yakin ini Meski faktanya bisa jadi kita telah kentut Maka wudhu kita tetap dihukumi sah dan tidak batal Atau aliasnya kita tidak perlu wudhu lagi Sebagai contoh Anda telah yakin sudah berwudhu Kemudian Anda ragu-ragu apakah kentut atau tidak Maka keraguan Anda tersebut tidak merubah status wudhu Anda menjadi batal Dasar dari hukum ini adalah keterangan hadis sahih dari Abad bin Tamin Dari pamatnya Bahwa seorang lelaki pernah mengadu kepada Rasulullah SAW Bahwa seakan ia mengalami sesuatu ketika sholat Maksudnya buang angin Maka Rasulullah SAW menjawab Janganlah dia membatalkan sholatnya Sampai dia mendengar suaranya atau mencium baunya Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya Juga keterangan hadis dari Abu Hurairah RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Jika salah seorang dari kalian mendapati ada terasa sesuatu di perutnya Lalu ia ragu-ragu apakah keluar sesuatu atau tidak Maka janganlah ia keluar dari masjid Hingga ia mendengar sesuatu atau mendapati bau Hadis riwayat Muslim Abu Dawud dan Tirmidhi Para ulama memahami hadis ini Sebagai dasar bahwa keraguan itu Tidak bisa mempengaruhi keyakinan Jika kita telah yakin tidak kentut Maka butuh kita tidak bisa batal dengan datangnya keraguan Baik keraguan itu datang di dalam sholat Atau di luar sholat Syekh Khotib Ash-Sharbini dalam Al-Iqna' menjelaskan Yang dikehendaki bukannya membatasi dalam suara dan angin saja Tapi meniadakan wajibnya wudhu Sebab ragu akan keluarnya kentut Imam Nawawi dalam Al-Majmuk menyebutkan Imam Haramai berkata Para sahabat telah bersepakat Bahwa orang yang yakin wudhu Sedangkan ia menyangka hadas Maka ia boleh memegang wudhu Imam Nawawi dalam syarah Muslim menerangkan Tak ada bedanya apakah keraguan itu terjadi di dalam sholat Atau di luar sholat Ini adalah madhab kami Dan juga madhab mayoritas ulama salaf dan kholaf Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ragu disini? Yang dimaksud ragu disini Adalah bimbang antara ada atau tidaknya kentut Baik bimbangnya itu sifatnya sama Atau ada yang mengungguli Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Ashbah Wan-Nawawir menyebutkan Imam Nawawi berkata Ketahuilah bahwa yang dimaksudkan sahabat-sahabat kami Dengan ragu dalam air Hadas, Najis, sholat, memerdekakan, talak dan lainnya Adalah ragu atau bimbang antara ada dan tidaknya sesuatu Baik dua arah itu sama dalam keraguannya Atau salah satunya lebih unggul Inilah makna yang digunakan ulama fikih dan kitab-kitab fikih Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam syarah Mahalli menjelaskan Yang dimaksud ragu adalah kebimbangan Baik sifatnya sama atau ada yang mengungguli Baik sifatnya sama atau ada yang mengungguli Terima kasih telah menonton!